Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam Salam presisi Jumpa kembali dengan saya, Komponur Janah Saat ini telah hadir di hadapan saya Bapak Karo SDM Polda Papua Kombes Pol Sugandi SIKM KUM Bener Bapak? Bener Terima kasih Bapak, sehat Bapak? Alhamdulillah Baik, Sobat Humas Polri Dimanapun berada, saat ini Kita kehadiran tamu yang Luar biasa, seorang Karo SDM Polda Papua Yang kita tahu pada saat ini Memang kita lagi melaksanakan Suatu proses rekrutmen Betul Bapak ya? Itu Apol, Bintara, Tamtama Bapak mohon izin Kami langsung ke pertanyaan intinya Sejauh mana Proses rekrutmen ini sudah berlangsung Tahapannya sudah sampai di mana Bapak? Terima kasih, jadi untuk Proses rekrutmen terpadu Tahun anggaran 2024 ini Tadi telah disampaikan Ada jalur Apol Kemudian Bintara Bintara ini juga ada jalur Beberapa jalur Yang pertama jalur polisi tugas umum Kemudian jalur Bintara kompetensi khusus Di antaranya Jalur Bintara kompetensi khusus ini Ada Bintara untuk penaga kesehatan Bintara untuk hukum Bintara pariwisata Dan Bintara keumasan Atau RTI Nanti teman-teman umas ini nanti akan ada Penambahan personil khusus dari Bintara umas Atau Bintara RTI Kemudian juga dari jalur Tamtama Nah untuk saat ini Tahapan seleksi Baru selesai tes psikologi Untuk di semua tahapan Jadi Akpol terlebih dahulu Akpol sudah selesai Kemarin administrasi sudah Kemudian Pemeriksaan kesehatan tahap 1 sudah Dan psikologi sudah Setelah itu Akpol menunggu Sampai dengan akademik Yang akan dilaksanakan besok Nah kemudian yang Bintara ini Bintara ini yang paling banyak nih Bintara ini Kemarin Yang verifikasi ini Sampai total 11 ribu Seluruh Papua ya Pak ya Seluruh Papua Dan ini merupakan jumlah mungkin yang terbesar Setelah mungkin waktu pada saat Bintara Noken begitu Tapi Bintara Noken juga Sepertinya tidak sebanyak itu Ini yang Ini kan bukan Bukan Noken Tapi ini dari Anggaran dari Mabes Polri Murni ya Pak ya dari DIPA ya Dari DIPA Mabes Polri Yang Mabes Polri begitu perhatian kepada Kolda Pampua Kepada Kolda Pampua Untuk tahapan Bintara Saat ini juga sudah memasuki Selesai tahap psikologi Dan persiapan untuk Kesahatan ini Jadi tahapannya sama Yaitu Pemeriksaan Administrasi Kemudian Pemeriksaan Kesehatan Pemiksaan 61 Dan Psikologi Kemudian juga yang tamtama Tamtama hari ini Melaksanakan tes psikologi Bapak boleh tahu Animo dari Masing-masing Kayak aku tuh Animo nya berapa sih Kalau tadi Bintara Bapak bilang 13 ribu itu kan Kemudian tamtama berapa Jadi bisa kita lihat Papua ini memang Minat banget Di bidang Kepolisian itu Seperti itu Terus kuota yang nanti diterima itu Berapa Buat gambaran kepada Sobat Umas Polri Biar tahu Bahwa proses rekrutmen Yang kita jalani ini Tidak Tidak serta-merta Tapi ada proses yang dijalan Mungkin boleh Bapak Jadi kalau dari Angkol Itu Animo Pendatangnya Itu 140an 140an Bapak izin itu Campuran Pendatang Campur Dan sampai saat Tahap tes Menjelang Akademik Besok Yaitu 96 orang Sisa 96 Sisa 96 Karena Ada yang Tidak menunisarat Di tahap administrasi Kemudian ada yang Tidak menunisarat Di tahap Penulisan Kesehatan satu Dan sampai ke psikologi Kemudian untuk yang Akademik Ini total Nanti yang besok Akan masalahkan akademik Yaitu 96 orang Berdiri dari Pria ini 84 Dan wanita 12 Yang diterima Itu nanti Untuk dipanggili Tes tingkat kursat Itu menunggu Dari ketetapan Oh siap Nunggu potayang Dari mereka Dilihat dari Komposisi Terakhir Nanti kan masih ada Tes-tes lagi Jadi ada Tes akademik Kemudian Nanti ada Tes jasmani Kemudian ada Penelisahan Masih panjang Yang jelas 96 yang cisa ini Perbandingan antara Prosentase Papua dan pendata Imbang atau Untuk yang Papua Yang Papua Cukup imbang Jadi dari Yang pria ini Yang Papua 36 Kemudian Yang Habib 40 orang Oh yang pria Itu Yang pria 44 orang Ini banyak Papua ya Bisa dipastikan Memang ini ada Kebijakan Khusus dari pimpinan Untuk mengakomodir mereka Mungkin ya Pak Luar biasa gitu kan Di tiap jalur Apol Termasuk juga Bintara Dan Pantama Itu Tetap Memperhatikan Mempergetaskan Adik-adik Dari Papua Dari kursi Papua Jadi untuk yang pria 44 orang Kemudian Yang 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 7 orang Papua Yang 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 Jadi Komposinya Lebih banyak Mereka ya Dan di situ Kita memang bisa lihat Betapa Kebijakan itu Berusaha untuk Lebih Mengakomodir Mereka gitu Pak ya Nah ini Yang Yang Bintara Saat ini Yang Bintara ini Masih 6.127 Untuk Bintara 6.000 sampai dengan CAT yang kemarin Sampai dengan Nanti masuk akademik Masuk akademik Masuk akademik Luar biasa Ini masih banyak sekali Masih dipangkas itu Jadi ini jumlah yang Akademik yang terbesar Kita Berusaha Sekuat Tenaga Untuk Bisa Memenuhi Apa namanya Jumlah mereka Untuk masuk ke Tiap-tiap Sekolah Karena kan Membutuhkan komputer Kan Ini yang bersyukurnya Juga kalau tahun ini Baru tahun ini Ada kebijakan Untuk dibagi Supanda juga Jadi kita memiliki Dua Sekretariat Ini tujuannya adalah Untuk membagi Jumlah Sehingga Di mana aja itu Pak Yang di Papua Untuk Komodir Yang Pores-pores Yang bisa Aksesnya mudah Ke Papua Kemudian Yang di Supanda Mimika Oh berarti dua ya Koda Papua Dengan Mimika Jadi yang di Mimika Ini untuk Mempermudah Akses adik-adik Untuk tes Khususnya di Daerah Papua Tengah Dan daerah Papua Gunung Yang agak gunung itu kan Susah Pak Jadi untuk Ke Papua kan Membutuhkan Biaya Keputasi yang besar Kemudian Keputasi yang besar Di tahun ini Pak Kapunan Membuat kebijakan Untuk kita Membuat dua Lokasi tempat tes Itu luar biasa Menggampangkan kan Para peserta Yang ingin Mendaftar Jadi itu juga Sangat membantu Untuk mengurangi Beban casis Yang ada di sini Jadi 6127 ini Seribu lebihnya Itu sekitar 1.080-an Ada di Mimika Di Mimika Yang tes di sana Pores Mimika sendiri Kemudian Pores Nabire Kemudian Pores Duga Kemudian Pores Beberapa Pores lagi Yang ada di Pegunur Totalnya ada berapa Itu Pak? Ada 6 Pores 6 Pores Yang ke Supandep Mimika Ya Jadi yang Bintara Ini masih 6127 Kemudian Yang adik-adik Orang asli Papuanya Itu 4.973 Dominan ya Dominan Non-OAB Nya hanya 1164 Siap 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 Memang ada yang terkhusus Tahun ini memang Dikhususkan Lebih besar mereka Betul Oh gitu ya Pak Untuk tahun yang Reputment yang tahun ini Memang lebih Lebih di Prioritaskan Untuk Adik-adik yang asli Papua Nanti mereka akan Ditempatkan Di Bilayang-bilayang Dikhususkan Oh siap Itu kebijakan Dari internal Kode Papua Atau dari Mabes Poli Kebijakan dari Mabes Poli Mabes Poli Langsung ya Pak Ya Mabes Poli Yang tentu saja Sudah hasil dari Permohonan dari Ya benar Tentunya Bapak sendiri nih Selalu korezim Dengan Pak Kapoldi Yang pasti Lanjut ke sana Untuk meminta Kota sebanyak itu Baik Bapak Lanjut yang Tam-tama Oh iya Yang tam-tama Sudah sampai Di tahap Untuk tam-tama Masih Tahap ini Masih tes hari ini Oh gitu 299 orang Semuanya pria Oh gitu ya Iya lah Gak ada tam-tama Polonan kan Gak ada polonan ya 299 saat ini Masih tes Itu juga banyak Papua juga Bapak Iya Banyak Jadi kebijakan itu Baik di jalur Apol Bintara Maupun Tam-tama Itu sama Untuk memperlepaskan Sudah berusaha Mengokong-anggudir mereka Ya Baik Bapak boleh tahu Ini kan Tahapan-tahapan Pada saat mereka Masuk menjadi Anggota Poli Entah itu Dari jalur Apol Bintara Tam-tama Banyak tahapan Yang mereka lalui Seperti yang tadi Bapak Sudah katakan Administif awal Verifikasi Kemudian kesehatan awal Kan gitu Boleh ditahu Ini sama Para sahabat Bumas Poli Kendala yang paling terbesar Dalam tahapan-tahapan itu Kendala terbesar Yang paling banyak Bisa Istilahnya Membuat mereka Ter-eliminir Ini mana itu Pak? Ya Jadi Ini juga untuk Informasi Pengetahuan Untuk Perkut Mengetahuan Poli Bahwa Untuk menjadi Seorang anggota Poli Ini Membutuhkan Kesehatan yang baik Kemudian Juga Membutuhkan Mental yang baik Membutuhkan Pengetahuan Akademik Kemudian Pengetahuan Psikologi Juga Pengetahuan Jasmani yang baik Oleh karena itu Sedianya Seharusnya Adik-adik ini Anak-anak ini Dipersiapkan dengan baik Jadi para orang tua Mempersiapkan putra-putrinya Untuk menjadi anggota Poli Baik itu Dipisahkan Kesehatannya Kemudian Diberikan Dibingang Baik itu Psikologi Atau mungkin Akademi Itu harus dipersiapkan Nah kendala yang kemarin Ketika masuki Tahap Pemeriksaan Kesehatan Satu Ini banyak Adik-adik kita Yang tidak siap Kesehatannya Kalau kesehatan satu Baru bisa keluar Baru bisa keluar Mereka Mungkin Tidak Memeriksa Kesehatan Giginya Gigi Oke Itu maksudnya Kesehatan yang lain Kulit Dan sebagainya Parises Yang kira-kira Kelinga Tidak diperiksa Dengan baik Sehingga Banyak yang Tidak Menisaran Sehingga Ketika tidak menisaran Itu Mungkin orang tua Kemudian juga Tasisnya Merasa Saya sehat Saya baik Tapi ketika Data disajikan Hasil dari Pemeriksaan Sudah ada Baru mereka Apa namanya Mata juga kan Pak Itu masuk juga kan Jadi memang Kadang Karena Iji lupa Pak Kami juga pernah jadi Kabak SDM tuh Iya Memang Kendara terbesar Saat kita menghadapi Para orang tua Yang di tahap Kesehatan Itu protesnya banyak Padahal mata Ada yang ragun Buta warna Itu kan gak ada toleransi tuh Bapak Kemudian farises Kemudian lagi Ada telinga Dia bilang sehat-sehat Tapi begitu dibuktikan Bukan masalah Telinga kotor Pak ya Itu kan bisa nih Tapi memang ada Gendang telinga Mungkin kebanyakan Berenang terlalu lama Kadang selapusnya juga Tercatuh Nah itu seperti itu Nah itu yang mungkin Memang Bapak harus Istilahnya Memberikan kepada Sahabat Polri Bahwa memang Kesehatan ini Merupakan salah satu Kendala yang membuat Mereka bisa jalan Gitu kan Iya betul Jadi harusnya Dipersiapkan dengan baik Putra-putrinya Anak-anaknya Ini ketika masuk tes polisi Dia dikonsulkan dulu Kesehatan Oke benar tuh Pak Sehingga ketika masuk tes Itu sudah dalam Kondisi kesehatan yang Lebih baik lah Jadi gak kecewa juga tuh Pak Iya Ini banyak ini Karena mungkin Mereka belum Tersorsiasi dengan baik Ini juga baru program Tahun pertama Jadi untuk Penerimaan 2000 ini Ini akan berlangsung Selama 5 tahun Nanti 5 tahun berturut-turut 5 tahun berturut-turut Jadi tidak Tidak tahun ini saja Jadi Kalau misalnya Putra-putrinya Ada yang gagal Mungkin di kesehatan Tahun ini Jadi dipersiapkan Tahun berikutnya Karena masih ada kesempatan Kan juga untuk Yang tahun ini Ada kebijakan Umur Diubah Khusususnya Yang saya dengar Kayaknya umur ada ditambah Tapi khusus OAP ya Pak ya Untuk orang asli Pak Bua Jadi ditambah Sampai dari 2021 ke 25 Empat tahun Nah ini sehingga Menambah anime yang cukupan Jadi kalau memang Kemarin Ada putra-putra yang gagal Itu tidak usah kecewa Kemudian tidak usah Mungkin Apa Tapi itu merupakan Pengalaman Untuk persiapan tahun depan Karena tahun depan Kemudian juga kebijakan Berarti Nanti kebijakan yang 25 Itu juga berlaku Selama penerimaan yang 2000 ini Pak Iya Selama 5 tahun ya Iya 5 tahun Kabar gembira tuh Bagi sahabat Polri Betul Luar biasa Pimpinan kita Berusaha bagaimana Mengakomodir Putra-putri Papua Untuk masuk Jadi itu khusus buat OAP Pendatang tidak Kurang apa lagi tuh ya Pak ya Iya Kemudian di tahap mana lagi tuh Pak Yang biasa Menjadi ajang Mereka banyak Jatuh Mulai Kalau kesehatan Udah pasti Yang tadi Bapak Tahap lainnya Kebanyakan mereka Siswa itu menjadi Jatuh di tahap-tahap yang Tahap psikologi Psikologi Ya Sebenarnya Untuk bahan materi psikologi ini Sudah gampang diakses sih Di media sosial Di tutorial-tutorial Youtube Atau mungkin Di buku-buku Di toko-toko Gramedia Itu banyak Sudah dijual Tinggal keinginan dari anak-anak ini Untuk belajar saja Iya betul 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 Nah ini sebentar lagi Masuk ke akademik nih Saya sedikit bisa menyampaikan Boleh Silahkan Pak Ini dia Akademik ini Biar yang masih lulus nih Biar bisa Iya betul Ini kan Mereka sedang Sedang persiapan Tes akademik Jadi saya pesan kepada Adek-adek Untuk Belajar Persiapkan untuk Tes akademik Yang akan dilaksanakan Nanti Tanggal Mulai tanggal 20 Hari Senin Jadi untuk yang bintara Polisi tugas umum Nanti ada Materi pelajarannya Penalaran numeri Itu mungkin Seperti matematika ya Penalaran numeri Kemudian Itu baru tahun ini Atau apa Pak? Baru tahun ini ada? Iya tahu enggak Ya tahun sudah ada Tapi mereka terkendala Kadang terganjal Di bagian itu mungkin ya Iya karena mungkin hanya Kurang persiapan saja Jadi makanya kesempatan ini Untuk sampaikan Kalau yang belum tahu ini Dalam Pemula nih Pendakutan pemula Dalam podcast ini bisa Saya sampaikan bahwa Nanti untuk yang Polisi tugas umum Itu pelajaran yang pertama Itu penalaran numeri Kemudian yang kedua Soal wawasan kebangsaan Itu hari kedua Kemudian ada bahasa inggris juga bu Hari ketiga bahasa inggris Kemudian ada pengatuan umum Pengatuan umum Dan terakhir itu ada Pelajaran mental ideologi Jadi ada Ada lima mata pelajaran Lima mapel Yaitu penalaran numeri Kuasaan kebangsaan Bahasa inggris Pengatuan umum Dan mental ideologi Itu digabung jadi satu soal? Enggak Itu satu-satu Terpisah Berarti selama berapa Lima hari dong Pak? Iya Lima hari Jadi Jadi satu hari Satu Mata pelajaran Jadi mereka juga Biar bisa Konsentrasikan Jadi Ini yang perlu ada Itu bintara Tambangan juga nanti gitu Pak? Iya Nanti tambangan ada sendiri Itunya Ada mapelnya sama? Enggak? Ada perbedaan Oh beda ya Jelas ya Ini untuk yang Untuk yang Polisi tugas umum Kalau untuk yang Bakomsus Itu ada aspek Pengetahuan Mental ideologi Aspek keampiran Kalau Bakomsus Lebih cenderung kepada Komentensi dia ya Komentensi dari Bakomsus itu Jadi berbeda dengan PTU Oleh yang tamtama Tamtama ini Tidak ada bahasa inggris Bu bedanya Kalau bintara ada bahasa inggris Kalau tamtama penalaran numerik Kemudian wawasan kebangsaan Bahasa inggrisnya diganti Bahasa indonesia Bahasa indonesia yang baik dan benar Kemudian pengetahuan umum dan mental ideologi Nah untuk adik-adik ini Khususnya yang adik-adik asli Papua Ini kan jumlahnya Masih Yang Papua ini masih 4 ribuan lebih 4 ribu Kemudian 4.973 ini pria Kemudian wanitanya 1.000 Wanitanya 700 700an Untuk yang Untuk yang prianya Itu 3.000 3.200 3.300an Kemudian wanitanya Itu 800an Ini Karena masih banyak ini Oleh karena itu Nanti akan ada Setelah Akademik ini Perankingan Oh sistem peranking Termasuk juga yang Non OAP Jadi kita akan ranking Nah karena Jumlahnya banyak Tidak mungkin masuk ke Kesehatan Kesehatan kedua Benar benar Harus ada nanti Yang dikurangi jumlahnya Bapak boleh tahu Berapa standarnya Standar nilai akademik Nanti Tidak ada nilai batas dulu Seperti persikologi tidak Kalau persikologi kan ada Batas 61 Ya 61 tuh Kalau akademik tidak ya Tapi berdasarkan Urutan ranking Urutan ranking Dengan mengambil Prosentase untuk Iya nanti Ketika Akan Nanti Setelah akademik Ketika masuk ke Perkirisan kedua Itu akan ada Sidang untuk Membatasan jumlah Karena tidak mungkin juga Semuanya masuk ke Perkirisan Karena perkirisan Perkirisan kedua ini kan Membutuhkan Waktu yang lama Kemudian Pemeriksaan yang detail Serta biaya yang besar Benar Bapak Karena itu sudah masuk ke Inti bagian dalam Jadi memang harus Pemeriksaan laboratorium Sedangkan Untuk pemeriksaan laboratorium ini Membutuhkan Dana dan biaya Sedangkan Untuk Anggaran yang dari Polri Itu kan terbatas Ini kan Anggarannya bukan dari Hibah Bukan bantuan PMD Juga belum ya Jadi ini Ini dari Murni Polri Sehingga Nanti ketika Rikas 2 Apabila ada Pembatasan Itu akan di ranking Hasil-hasil yang sudah dikort Dari nilai Psikologi Kemudian dari Tonton oleh Akademik Yang mereka Mereka Perolongan Berarti rankingnya itu digabung ya Pak Dari psikologi Dari psikologi Psikologi akademik Di ranking Nanti yang berapa yang diambil Nanti diambilnya Bu Itu akan diambil Mewakili Tiap Polres Tapi tetap dengan melihat standar nilai dong Pak ya Atau tidak Iya Dari peringkatnya Diambil dari Masing-masing peringkat Terbaik dari Polres Masing-masing gitu kan Ini adalah kebijakan Kebijakan Pangapoda Luar biasa Jadi Perwakilan dari tiap Polres atau Polres itu ada Pasti harus ada Kalau mengakomodir sistem seperti ini kan Pak ya Jadi ada 29 Polres Atau 20 Kalupaten Nanti tiap Perwakilan dari tiap Kalupaten Hanya mungkin Jumlahnya tidak mesti sama kan Pak ya Iya Karena melihat animo Contoh animo Jayapura Menggeludak kayak gitu kan Iya Mungkin diresperti itu Jadi dengan ada Perimbangan-perimbangan Kemudian dengan ada Rasionalisasi Pokoknya sesuai dengan Yang masih tersisa saat ini Dari Perwakilan dari Polres Siap 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 Baik Bapak Selanjutnya Ini Terkait dengan Adanya Kebijakan-kebijakan Khusus yang tadi Bapak bilang Salah satu Umur Umur itu kan menjadi Kemudian Domisili Ini domisili Waktu kami juga menjabat sebagai Kabar KSRM Itu menimbulkan Suatu yang Memang betul-betul harus kita berani maju Untuk menjelaskan Tentang domisili ini Karena banyak yang bilang gini Loh saya Papua Tapi Saya Sekolah di sana Orang tua saya di sini Ya kalau menurut kita bicara Sebenarnya Bisa sih Masuk Karena kalian putra Papua Dan saya pikir Di tahun ini kan Kebijakan dari Mabes gitu ya Pak ya Anak-anak Papua dia terlibat Domisili Tidak dihitung domisili Nah menurut Bapak Mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait dengan Kalau Papua oke Tapi anak-anak yang Istilahnya Dari hasil kawin campur Apakah dia masuk di sini Kemudian anak-anak Banyak juga kita temukan Tentu ketemuan itu Pak Anak-anak yang diangkat Yang diangkat sama orang-orang Papua Dari kecil Dibesarkan Gimana tuh menurut Bapak Dengan terkait dengan Masalah domisili Iya Kalau domisili Memang Ini sudah dirapatkan sebelumnya Dengan Mabes Jadi khusus yang Orang asli Papua Pokoknya prioritas Papua tidak terikat dengan domisili Asli di Papua berarti Bapak Ibu Papua Atau salah satunya Atau salah satunya masuk kategori itu Atau lahir di Papua Tidak Lahir di Papua tidak masuk ya Kalau Mabes Definisi Mabes adalah Untuk yang orang asli Papua adalah Dua orang tua Dua orang tua Papua Atau salah satunya orang Papua Itu sudah kami rapatkan Bahwa kalau Yang Papua ini Memiliki prioritas Tidak ada domisili Dimanapun Dimanapun Sekolah Ataupun Lahir di mana Nah ketika Mendaftar di Papua Asal orang tua di Papua Dibatasi adalah pendatang Bu Pendatang ini memang Kebijakannya minimal Harus dua tahun Dua tahun Ya tidak ada di Nah Papua ini Tujuannya adalah Tujuannya sebenarnya Untuk jangan sampai nanti Ada asas Memanfaatkan Jadi ketika mau Mendaftar Baru anak-anak itu Dimasukkan Di silii Nah ini kan Terjadi banyak Pak Terjadi seperti ini Melihat ke belakang Banyak yang punya sistem Kayak gitu Pak Benar-benar Sehingga hanya Memanfaatkan Apa namanya Identitas Kartu keluarga Ini hanya untuk Persempatan Mendaftar saja Sehingga hak-hak Daripada anak-anak Baik yang pendatang Di sini akan Terkurangi nanti Bu Tapi kalau misalnya Dua tahun kan Tidak mau tidak mau Mereka memang sudah Di sini Sekolah di sini Bapak pengertian Dua tahun itu Dihitung sejak Dia dilahirkan Atau gimana Soalnya ada kasus Anaknya lahir di Papua Ini pendatang nih Lahir di Papua Kemudian kan Mohon maaf Mungkin orang tuanya Pindah tugas Gitu kan Jadi anaknya juga Sekolah di situ Akhirnya mengikut keberangkatan orang tua Tinggal di daerah Jawa Sekalian dia sekolah Tapi dia sudah menghabiskan Sampai SD Sampai dengan SMP Itu kan udah berapa tahun Nah kemudian Orang tuanya Pindah lagi ke sini Mendaftar Itu waktu saya Jadi kabak SD Itu banyak menurut Tapi saya berdasarkan Asasnya itu aja Kadang saya terima Tapi banyak juga Yang bilang itu Tidak masuk Menurut Bapak Sampai Sdm gimana tuh Kalau selama Kaka kartu keluarganya Dia sudah terdaftar di Papua Tidak pindah dalam arti Tidak pindah Itu tidak ada masalah Oh gitu ya Walaupun dia sekolahnya Di luar Papua Tapi kartu keluarga orang tuanya Kan ada di sini Tetap di situ ya Pak Nah waktu itu Saya mengandung sistem itu tuh Pak Jadi dengan duk capir juga Akhirnya dari sekolah Dari ijazah Dilihat lah Dia bukan lulusan di sini Betul Tapi kita hitung saat dia Dilahirkan di sini Kemudian dia SD Dan orang tuanya Mengabdi di Papua Mungkin pada saat itu Orang tuanya pindah Sampai Betul Pak Berarti Clear ya Para Sobat Thomas Pori Yang lagi mendaftar Kita mendengar narasumber langsung Dari karo SDM Pondel Papua Bapak boleh dilanjut Terkait dengan Masih dengan Masalah yang domisi tadi Jadi sudah clear Papua gak ada masalah Apapun dia Selama dia Membawa nama Bapaknya ada Papua Mama Papua Atau salah satunya Papua Boleh Kasus satu muncul Pak Dia Bapaknya Campuran Bapaknya campuran Papua ada Dari nenek berarti Mamanya murni pendatang Tapi banyak nih Ini fenomena sekarang nih Bapak kita lihat Banyak anak-anak itu Pada saat lahir Dia tidak mengambil Garis patrilinial Ya kan Pak Itu gak tau modus Atau bagaimana cara melihatnya Dia mengambil neneknya Marga neneknya Yang diselipkan di Nama anak itu Contoh Nama anaknya Dikasih Arfayan Padahal bapaknya Memang salah satunya Papua Tapi ibu Kalau garis patrilinial Kan berarti dia Menganut dari bapak Bapaknya yang orang Jawa kan Tapi Anaknya Mengambil Marga dari neneknya Itu gimana tuh Dan fenomen yang depan Kayaknya mereka akan Memanfaatkan situasi itu tuh Pak Kalau melihat Tapi selama memang Selama memang Salah satu orang tuanya Ada keturunan dari Papua Oh gitu ya Pak ya Dari neneknya Maksudnya dari ibunya Iya benar 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 Dari bapaknya Saya kira tidak Berarti dia masuk masih ini ya Apalagi dia lahirkan di Papua gitu ya Baik Kelir deh Itu yang Itu yang sering Muncul ditanyakan ke saya Waktu saya jadi Kabak SDM gitu Pak Iya Pak Pak Jadi dalam kesempatan ini Saya pesan kepada adik-adik Kepada orang tua yang anaknya masih Memenuhi syarat Kemarin lulus tes psikologi Agar disiapkan dengan baik Untuk tes akademik tanggal 20 ini Jadi mereka Agar belajar Penawaran numeri Kemudian Mata pelajaran Masa kebangsaan Bahasa Inggris Pengetahun dan mental ideologi Nah kesiapan dengan baik Bahasa Inggris itu tuval ya Pak ya Oh tidak Bukan Bahasa Inggrisnya bukan Bukan tuval Oh bukan Tapi bahasa Inggris seperti pelajaran SMA Oh gitu Siap 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 Jadi nanti akan ada perankingan Sehingga Apa namanya Apabila anak-anaknya nanti mungkin rankingnya Rankingnya tidak bagus Saya akan merugikan dari Yang saya tidak tahu Karena waktu yang masih ada beberapa hari ini Silahkan putus-putusnya didorong Diberikan semangat Motivasi untuk Untuk belajar Jadi juga jangan Banyak penipuan nih Bu Saya juga pesan ya Benar-benar Pak Di momen ini paling bagus Karena di Masa-masa rekrutan ini Banyak pihak-pihak yang Langsung bermain Hati-hati ngatas namin Bapak nanti Bisa juga Mengatas nampakan panesia Bisa juga dengan modus penipuan Menjanjikan Bisa meneruskan dengan meminta uang Itu yang perlu dipaspadai Banyak yang Merasa mengenal panitia Atau Apa namanya Kemudian juga Mengang Apa Mau ya menipu Menipu mengenal panitia Mengenal ini Untuk bisa meneruskan Sehingga Banyak orang tua yang terbujuk Kemudian orang tua harus menyiapkan uang sekian Biar anaknya lulus Ini harus diwaspada Oleh karena itu apabila ada Hal yang macam ini Harus waspada dan laporkanlah ke Hotline pengaduan di Poda Oke Nomor 083-2966-1952 083-2966-1952 Itu untuk pengaduan di Poda Papua Atau juga Pengaduan ke Mombos Polri Oh langsung nih Pak? Di Mombos Polri ada juga Jadi Mombos Polri sudah membuka Hotline pengaduan Nanti kita Ini Munculkan di layar nih Boleh Ya nanti kita munculkan di layar Untuk menghubungi nomor ini 083-99-20-9898 Nanti ketika sudah ada Pembatasan di Akademiku Kan banyak yang bubur Benar Banyak yang tidak terpilih Tidak lulus Untuk ke tes berikutnya Itu di waspada Banyak yang suka Nempon Bapak anaknya bisa lulus kembali Benar benar Bapak Banyak kejadian seperti itu Atau ada yang menamakan Atas namakan saya Benar Itu yang hati-hati tuh Ini udah ngomong sendiri Kalau SDM Jangan terpercaya Atau terpengaruh dengan orang Yang mengatas namakan Jadi banyak nanti yang Pasti mengatas namakan Saya namanya Pak Sublati Kalau SDM Ini anak berapa Lulus Jadi ini hati-hati Jadi jangan mudah Percaya konfirmasi itu Pada pandemi Kita sudah membuka akses Di grup Baik itu grup Pembina Atau grup operator Yang dari pores Jadi untuk Memangkan mendampingi Grup pendamping namanya Grup pendamping Grup pendamping di tiap pores Kemudian dari pores Akan komunikasi Dengan yang di polda Jadi apabila ada yang menghubungi Ada yang membujuk Meminta uang Itu segera Orang tua atau sasis Hati-hati Waspada Kemudian menghubungi Pendampingnya Benar gak? Nomor ini Adalah Namanya Pak ini Pak ini Karena apa ya? Apalagi sampai Apa namanya Bisa lulus kembali Dengan membayar Masa di Bapak Bapak kita beri sesaat dulu Kopinya dong Tawarin ke Bapak Bapak kita lanjutkan Boleh? Kita tahu Ini saat ini memang Polda Eh bukan Polda Papua Lagi tongkaran Tiga provinsi Nah tadi Bapak udah katakan Memang penerimaan Besar-besar ini Dua ribu bener ya Pak ya? Dua ribu Dua ribu kan? Dua ribu ini Memang dikhususkan Untuk pengisian Nanti DOB itu Atau Ada kebijakan khusus Artinya Sesuai kompetensi kah? Atau apa mereka Seratus persen digeser ke situ kah? Atau pertimbangan bagaimana? Mungkin Bapak bisa Jadi Biar para Chasis ini juga Nanti yang menonton Siaran ini juga Jangan kaget Jangan begitu saat mau Mengikuti tes Wih semangatnya 45 Begitu penempatan Kasah kusuk lagi tuh Mulai Maju kiri kanan Nah sekarang Dengarkan dari narasumber langsung Silahkan Pak Karo Jadi tujuan daripada Nanti Akan penentuan Kuota didiknya Ini yang lulus ya Siap Benar Isilah yang lebih mudahnya Anak-anak Chasis yang lulus Nanti Itu diambil dari Perkabupaten Tujuannya nanti Akan untuk mengisi Personil yang ada Di DOB yang baru Atau Polda yang baru Betul Itu kan Tengah Selatan Pegunungan Tidak ada yang Di tempat lain Apakah memang Munlak 3 itu Atau gimana Yang akan dipenuhi Jumlahnya Yang masih memang kurang Adalah di Tempat-tempat DOB baru itu Seperti Papua Pegunungan Kemudian Kalau Papua Induk Itu personilnya sudah banyak Kemudian Papua yang sedikit Jumlah yang masih kecil ini Adalah Papua Pegunungan Papua Tengah Dan Papua Selatan Nah Dengan Mara perut Adek-adek yang Memangnya tinggal di sana Itu akan Lebih mempermudah Untuk Lokal boy Untuk dapat Bertugas dengan baik Melayani masyarakat Itu harapannya kan Pak Makanya Makanya nanti Untuk penentuan Pelurusannya ini Tiap Kabupaten Harus Keterwakilan Karena untuk Mengisi Jumlah personil Yang ada di sana juga Sehingga ketika Ditepatkan di daerah sana Mereka tidak akan Bingung lagi Untuk masalah Akomodasi rumah Karena memang rumahnya di sana Dan mereka akan Lebih fokus Bekerja Ketimbang apabila Yang ditugaskan Di sana adalah Apa namanya Anak-anak Atau polisi-polisi Yang rumahnya Dilihat jauh Pasti Stres juga Mikirkan seperti itu Belum Segi psikologis ketakutan Karena belum beradaptasi Nah istimewanya Tahun ini Bu Ini istimewa lagi Jadi istimewanya ini Untuk Casis nanti Siswa maksudnya Siswa-siswa yang sudah lulus Yang akan Dididik menjadi Anggota PORI Yang berasal Dari Papua Atau adik-adik asli Papua Ini Mereka yang tahun ini Dan juga tahun-tahun berikutnya Itu akan dididik Tidak di Papua Kan keterbatasan dari Daya tampung SPN Kita gak dapat ya Pak Sekitar 600-640 Sedangkan yang di Di Republik ini Kan dididik kita 2.000 orang Nah oleh karena itu Sisanya 1.400 Pak izin Itu belum tambah Papua Barat Oh belum Itu Papua Barat Beda lagi Tapi nanti kan Papua Barat juga pendidikannya Di SPN Untuk tahun ini tidak Oh gitu Jadi untuk tahun ini Khusus yang Papua Ini khusus Pendidiknya Papua Jadi nanti yang Adik-adik yang Lulus terpilih Jadi anggota PORI Yang dididik ini Selama 5 bulan Karena akan dididik mulai tanggal 22 Juli Bapak izin bukan 7 bulan Bukan 5 bulan Oh abis dengar-dengar suara-suara Ada yang bilang Oh masih 5 bulan dulu Pak ya 5 bulan 5 bulan Nah mereka ini akan dididik Agar mereka terbuka pikirannya Mindsetnya Benar-benar Bisa melihat budaya baru Dapat menambah ilmu pengaturan baru Mereka akan dididik di 4 polda Siapa aja itu Pak? Yaitu di SPN Polda Jatim Jatim SPN Polda Jateng SPN Polda Jatim Eh Jabar Jabar Jatim, Jateng, Jabar Dan Banten Semua daerah Jawa Luar biasa keren banget tuh Jadi mereka akan dididik di SPN Polda Jatim Polda Jawa Timur Polda Jawa Tengah Polda Jawa Barat Dan Polda Banten Dan mereka setelah dididik Nanti akan ditempatkan disana selama 1 tahun bu Oh gitu Wah luar biasa banget tuh Pak Untuk istilahnya mereka Biar tahu tuh kehidupan di luar Papua tuh bagaimana Bisa mengadopsi apa yang Jadi selama 1 tahun itu mereka Akan magang di pores-pores yang ada di Polda Jawa Timur Polda Jawa Tengah Jawa Barat Dan Polda Banten Agar lebih mengenal lagi Secara luas tugas-tugas polisian Itu istilahnya magang ya Pak? Belum penempatan kan? Belum, magang 1 tahun Itu mereka ditempatkan di mana tuh Pak? Di unit Sabara Atau sudah dibagi Atau tetap disabara tugas umum dulu? Nanti mereka akan di rolling Untuk belajar di fungsi-fungsi Wah 5 fungsi teknis ya Pak Berarti sama tuh Mengadopsi sistem yang Mereka datang juga Jadi kita rolling Biar mereka paham Jadi kemudian juga selama 1 tahun itu Selain mereka magang di pores-pores Dengan bertugas di fungsi-fungsi polisian yang ada Mereka juga diberikan kesempatan untuk Dikjur Budul Namanya pendidikan kejuruan Atau sekarang namanya Pendidikan Pengembangan Spevisasi Jadi mereka nanti langsung akan dididik Di fungsi secara profesional nanti Enak banget tuh Pak ya Luar biasa tuh Kejuannya kan memang magang ini Program tahun baru tahun ini Bu Di istirahat remah ke Spori Kita mau di pejurannya kan dulu tuh Antri tuh Pak Jata Kalau mereka langsung sudah di istirahnya Jalur mereka udah dibuka tuh Kurang apa lagi tuh Yang diusahakan sama Polda Papua Jadi mereka diharapkan Ilmu pengetahuannya bisa lebih luas lagi Kemudian ilmu-ilmu fungsi teknis ke polisnya Lebih baik lagi Kemudian pola pikirnya berubah lagi Kemudian transfer Bisa transfer budaya Transfer keterampilan Banyaklah manfaat nanti Yang akan ditunuh oleh adik-adik magang Sehingga diharapkan Setelah nanti magang Kemudian adik-adik ini dapat kembali Ketempatnya yang nanti Sehingga bisa juga Mentransfer ilmunya Pengalamannya Pada masyarakat bagaimana Melayani masyarakat Bertugas sangat baik Jadi mereka begitu magang disana satu tahun Mereka selesai kembali lagi ke Polda Papua Tetap kita yang nanti ngatur penempatan mereka Betul sekali Luar biasa tuh Pak Nah kalau Polwan tuh Pak Polwan Polwan kotanya tahun ini berapa tuh Pak? Itu belum juga Oh belum juga Polwan juga nanti kan pendidikannya kan terbesar ya Bu Ya di Ciputat itu Apakah ada pecah-pecah juga enggak? Tidak Karena sedikit juga kan? Ya karena kalau Polwan kan memang seperti itu harus terbesar di Sepulwan Nah untuk ada di Polda juga sama Akan memperoleh program Sama ya? Khususnya yang dari Papua Dia nanti magangnya juga daerahnya yang tadi Bapak bilang Empat Polda itu? Ya ditepatkan Oh dimasukkan sama-sama Oke luar biasa Bapak Bapak izin itu tapi gaji mereka udah langsung jalan kan? Sudah Karena kan mereka sudah jadi efektif Walaupun istilahnya magang udah jalan Karena ini semacam suatu program untuk memang istilahnya meleburkan para peserta orang asli Papua untuk mengenal budaya di luar sana lebih matang Sehingga pada saat nanti mereka terjun ke tempatnya asalnya dia sudah mengambil sistem-sistem positif itu untuk dikembangkan disitu mungkin gitu ya Pak? Bisa mendapatkan pengalaman, pengetahuan, budaya, keterampilan, fungsi-fungsi, banyak lah nanti akan disini Bapak tapi kontrak yang seperti dulu kayak 2 tahun baru nih itu tetap ya? 2 tahun baru boleh ikatan dina itu tetap kan? Kalau untuk masalah menikah itu, itu sebenarnya tidak ada di aturan di Polribu Saya luluskan Jadi pandemannya tetap adalah Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang Perkawinan ada itu batas minimal untuk menikah Nah kalau anggota Polri yang umurnya sudah lebih dari kalau tidak salah itu 19 tahun di Undang-Undang Perkawinan itu 19 tahun, 18 atau 19 Nah ini kan anak-anak ini kan sekarang sampai 25 Bu ya? Benar, benar Jadi kalau misalnya sudah lulus polisi, mereka bisa langsung yang usianya sudah memenuhi syarat di Undang-Undang Perkawinan atau sudah lebih Itu bisa langsung nikah Ini yang perlu diluruskan Benar, benar Pak Karena pasti banyak yang menganggap bahwa ikatan 2 tahun, termasuk juga buat adanya Polwan itu harus ikatannya tidak boleh menikah Ini saya luluskan, tidak ada aturan itu di Polri Oke Aturan yang ada adalah ketika masuk ada surat penyataan untuk tidak menikah itu maksudnya ketika umurnya dia 17 tahun Begitu Tapi ketika dia mulai masuk polisi umurnya sudah 18, 19 Kasian ketua kan Pak ya? Iya, itu tidak berlaku aturan tersebut Jadi tidak ada aturan di Polri yang membatasi untuk menikah, membatasan usia menikah Yang disebut dengan ikatan dinas gitu kan? Jadi kita mengacunya ke Undang-Undang Perkawinan Siap Batas minimal untuk usia nikah itu kalau tidak 18 atau 19 itu Kalau sudah memenuhi syarat itu maka baru lulus dilantik jadinya mota Polri Boleh, tapi persyaratannya nikahnya yang jalurnya lurus ya Pak ya? Betul Tidak terlibat dengan kasus dan lain-lain kan gitu? Iya Siap Siap, siap Bapak Bapak Luar biasa nih Kemudian ini lagi nih Pak Tadi sudah masalah peserta didi kita sudah tahu dia ada di 4 poda itu kan Kemudian jumlah mereka 2000 dengan masa pendidikan paling lama 5 bulan Karena kemarin tuh ada desas-desus mengatakan 7 bulan Masa sih? Makanya mumpung Bapak disini tadi udah dijelaskan tetap 5 bulan Ini pertanyaan agak-agak ini sih Pak agak nyipang tapi perlu kita ngomongkan disini untuk menambah wawasan atau memberikan semacam dorongan bagi adik-adik yang nanti melaksanakan pendidikan Kalau kita melihat sih Bapak untuk 5 bulan pendidikan Iya Kayaknya singkat sekali ya Pak ya Iya Luar biasa singkat loh Dengan kita yang dulu pendidikan 1 tahun, 9 bulan kan gitu loh Mungkin Bapak bisa kasih kiat-kiat atau apa ya semacam dorongan buat adik-adik ini Jadi jangan yang kita dapati Bapak begitu mereka lurus dengan pendidikan yang 5 bulan ini untuk ini mereka masih belum siap seolah-olah belum siap gitu loh Pak Nah itu gimana untuk mereka dan kiat-kiat yang dari kita kadang berikan untuk pembentukan khusus salah satu yang tadi Bapak bilang magang juga dengan mereka diberikan tugas seperti itu Tapi yang terjadi memang seperti itu, ada yang apa-apa sedikit masih lapor orang tua Sampai kadang kita berbenturan itu Para senior itu kadang saat mendidih kadang berbenturan Nah mungkin kiat-kiat Bapak serbuka SDM boleh Bapak bilang biar mereka bisa mengetahui ini nanti ditonton oleh ribuan netizen juga Silahkan Bapak Ya jadi kiat-kiatnya pesan saya kepada adik-adik yang masuk pendidikan dan singkat dulu terpilih 5 bulan itu waktu yang singkat Jadi karena singkatnya waktu itu oleh karena itu adik-adik benar-benar harus mengikuti proses pendidikan dengan baik Jadi benar-benar harus di waktu yang singkat tersebut benar-benar harus serius kemudian harus sungguh-sungguh untuk mengikuti proses pendidikan Karena proses pendidikan yang tahun-tahun ini, ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Dulu tahun-tahun sebelumnya bahkan sama satu tahun Kemudian berkurang lagi sampai 11 bulan Kemudian 7 Sampai akhirnya sekarang hanya 5 bulan Nah oleh karena itu kalau adik-adik nanti tidak serius Kemudian tidak sungguh-sungguh dan tidak disiplin dalam ego pendidikan Maka nanti akan berpengaruh di kedinasan Benar-benar aku pakai Kemudian untuk Wori juga memahami dengan singkatnya waktu 5 bulan ini Oleh karena itu yang diberikan oleh lembaga pendidikan Mungkin disana hanya pendidikan dasar dan pendidikan umum aja gue Nanti untuk pendidikan spesialisasinya nanti akan ada sendiri Iya, yang dinamakan kejudulan-kejudulan itu Iya, kejudulan Tapi 1 bulan setengah nanti Karena kalau kita melihat Bapak di SPN kita Contoh gitu kan Itu memang waktu mereka padat banget Mereka nggak ada IBL Nggak ada sebagainya Karena memang jam pelajarannya gitu Nah orang tua juga harus memahami gitu kan Iya, betul Jadi itu istilahnya Bagaimana seorang anak yang Tarolah kalau yang 25 mungkin matang tuh Pak Tapi yang 21 yang baru lulus juga kan Itu kadang agak cengeng-cengeng seperti itu Yang jelas tadi pesan dari Pak Karwisdem Harus mentalnya bagus tetap mengikuti pendidikan dan baik Gitu ya Pak ya Ikuti aja aturan Harusnya diikuti selamat gitu kan Dan jangan melanggar Iya Tapi tetap akan bisa dipecat tuh Pak ya Bisa Bisa kan Pokoknya jangan melanggar Kemudian jangan berbuat tidak disiplin Semuanya ikuti semua peraturan siswa di sana Siap Peraturan kehidupan siswa di sana diikuti dengan baik Kemudian belajarlah di sana untuk memperoleh ilmu-ilmu kepolisian dasar Itu buat bekal Nanti ketika bertugas Sehingga ketika nanti ke masyarakat Kita sudah memiliki keterampilan skill-skill Pengurusi kepolisian Baik Bapak satu lagi pertanyaan Tadi kan Bapak bilang dari BAKOMSUS ya Ada hukum, pariwisata, humas, tenaga kesehatan Kalau BAKOMSUS kesehatan kita udah tau tuh larinya kemana Apa sih yang ingin dicapai nih Pak dari yang pariwisata tuh? Itu nanti mau dikemanakan? Kalau pariwisata untuk Polisi pariwisata Polisi pariwisata Polisi pariwisata, gitu Oh gitu Kita di dukung program pemerintah Ada beberapa daerah wisata yang diwisata ke bulan Itu akan nanti akan ditugaskan polisi-polisi untuk yang sebagai petugas pariwisata Masuk juga di Papua juga Oh gitu ya Pak ya Untuk mengembangkan wilayah-wilayah Kan banyak nih wilayah-wilayah kita Masuk Papua, ini potensi-potensi wisatanya Pariwisatanya bagus Harus kita menjadikan merupakan salah satu modal Itu dari SMKK Pak ya mereka? Ya dari SMKK SMKK pariwisata emang? Ya dari SMKK Jadi kalau yang dari hukum Bapak? Apa itu yang S1? Betul Yang dari S1 juga Itu mereka nanti ditempatkan larinya kemana tuh Pak? Kan mereka masuk bakomsus tuh? Iya Mereka ditempatkan di fungsi Bisa di fungsi reserse Bisa juga yang pasti di fungsi BIPTUM Jadi mereka yang sudah memiliki S1 hukum Sehingga ketika masuk ke divisi hukum Atau bidang hukum Atau di fungsi reserse Mereka sudah memiliki kemampuan potensi Tidak dari dasar lagi mencari Atau berusaha kuliah Tapi sudah punya dasar Istilahnya siap ditempatkan lah Pak ya Luar biasa Baik Bapak itu bincang-bincang kita Tadi dengan Pak RSMDM Yang terakhir Sebelum kita berakhir podcast ini Bapak mungkin ada pesan khusus Yang ingin Bapak sampaikan Selaku kapasitas Bupak Semua di Pak RSMDM Kepada semua Sahabat Umas Polri Atau netizen nanti Yang menyaksikan siaran podcast ini Saya silakan Pesan saya Bagi adik-adik yang Sedang melaksanakan tes Dan mempersiapkan diri dengan baik Tahapan tes masih panjang Masih ada tes akademi Kemudian masih ada tes Terus money Kemudian masih ada Tes kesehatan dua nih Bu Yang paling parah Jadi Jaga pola hidup yang baik Kemudian juga Belajar yang baik Dan Adik-adik harus juga memiliki Semangat Dalam Memaksanakan tes Jangan Jangan malas Kemudian juga untuk Para orang tua Agar memberikan Hukuman yang baik Dan positif Kepada putra putrinnya Jangan Bapak ibu Orang tua ini Terpengaruh Oleh Pihak-pihak yang Coba menipu Menuju Dan Memberikan informasi-informasi yang sama Bahkan Sampai Meminta Uang Himbalan uang Untuk Menjanjikan anaknya Jadi anggota Poli Udah gitu gak lulus lagi Pak Kasih ya Pak Ya Dan waspada terhadap itu Penipuan, calon Dan sebagainya Dan juga untuk Adik-adik yang Saat ini Mungkin belum Lulus kemarin Belum beruntung ya Atau ya Akan mendaftar tahun depan Program Rekrutmen 2000 Anggota Poli Di Pak Kuo ini Akan berkelanjutan Sampai 5 tahun Jadi masih ada Kesempatan di tahun-tahun berikutnya Sehingga Dipersiapkanlah dengan baik Untuk Kesehatannya Untuk Mentalnya Untuk Psikologinya Kemudian untuk Belajar Di sekolah dengan baik Sehingga Termasuk juga Berolahraga Karena untuk Menjanjikan Lopak Poli Membutuhkan Fisik yang bagus juga Pendidikan 5 bulan itu Pendidikan yang berat Artinya Membutuhkan Kesehatan fisik Siap Nah karena itu juga Dipersiapkan Nah bagi orang tua mungkin Yang Putra-putrinya Nanti ada yang mungkin Tidak lulus Karena kesehatan 2 Kesehatan 2 Ini Yakinlah bahwa itu Merupakan hasil kesehatan Yang sudah teruji Yang sudah tersertifikasi Untuk Laboratorium Ya Jadi Apabila ada Mungkin dari kesehatan Kesehatan 2 Itu ada yang Tidak lulus Harus dipahami Dan dimengerti Bahwa itu adalah Kekurangan putra-putrinya Yang harus Di Perbaiki Karena kalau tidak Nanti akan berbahaya Untuk Kesehatan Bahkan nyawa Dari kasih tersebut Misalnya Ada yang Terindikasi Sakit yang Tunggu Kemudian Dia Tidak lulus Orang tuanya Protes Maka bahwa Anaknya sehat Ini kan kita yang Yang Membuktikan Dari hasil lab Sudah teruji kan Jadi harus Memahami itu Dan memang harus Diterbaiki Terus juga mata Mungkin ada Yang banyak ini Mungkin Penyakit-penyakit Yang Mungkin Titis Itu penyakit Menurang Pak Termasuk juga Paru-paru KPH juga Pak Ya Paru-paru Itu kan mungkin Dari pola hidup Tapi itu Sungguhnya agak susah Dapat lama 6 bulan Kalau paru-paru Maksudnya Kalau TBC 6 bulan Pola hidupnya juga Jangan Jangan Pola hidupnya tidak sehat Anda harus dijaga Itu peserta itu Siap Bapak Terima kasih Baik Sahabat Fumat Polri Dimanapun Berada Demikian bincang-bincang Kita dengan Kombes Polo Sugandi Selaku Karo SDM Koda Papua Luar biasa Kita mendapat berbagai macam Informasi Dan Keterangan Tentang Proses rekrutmen Yang sedang berlangsung Pada saat ini Harapan kami Apa yang telah disampaikan Bisa menjadi Suatu masukan yang positif Bagi Bapak Ibu Terkhusus yang terlibat langsung Dengan masalah Rekrutmen ini Akhirnya Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam Presisi Selamat menikmati Selamat menikmati